Soalnya kalo Virgo tuh biasanya jatuh cinta tuh dalem banget sih Iya, kayak sama sekarang kan Virgo Ajelita atau Dul? Ajelita atau Dul? Dul Kenapa? Dul aja Emang kenapa? Boleh! Oh, ternyata Oke guys, jadi udah lama ya kita gak bikin konten Lama sih Pak Kayak harus minggu yang lalu sih Terus konten kita kan biasanya juga kebanyakan tuh Mane, kecoh semua gak sih Pak? Kayak garing gitu jadinya Kamu harus menjaga perasaan Emang masih sekarang? Emang masih sekarang? Emang masih sekarang? Gak tau Mas, sekarang udah aman gak ya? Enggak, maksudnya kita sekarang Kalo kamu nonton aku diajain yang gak bener Sampai Papa Pada saat ini Menjengah Upp Pada saat ini Kalo kita Word Kalo kita Sekarang maksudnya itu, kita udah dimasap ya sebebik Kita bolehnya cuma berkunjung dan dikunjungi Sekarang kita mungkin lagi dikunjungi orang yang udah kita kenal sama Lu udah kenal sama orang ini? Lu kenal sih sebenernya Lu juga kan? Gua masih kenal lah Coba kita cek follow-following dulu Gua kan gak mungkin baru riset tadi kan waktu lu kasih tau Gak mungkin lagi Pokoknya ini, kita lagi di Sunstock Kan tamu-tamu Sunstock dari kemarin menarik-menarik kok Iya, lumayan lah Ada Haris, ada Rizky Iya, sama Penanyi Pokoknya sekarang ini tamunya gak kalah menarik sih Soalnya lagi pecah juga dia Emang kenapa tuh pecahnya tuh? Gak tau, gua kaget Gua kaget sih Gua kaget, gua gak expect kalo apa ya Maksudnya dia ternyata cuci Yang baru liburan kemana gitu ya Kota bukan sih? Oh iya, emang suka cinta alam Mereka kita tanya langsung gak sih gua? Oke Biar asik Kita langsung panggil aja tamunya Tuh, dua, tiga Tuh, dua, tiga Boleh Oh ternyata Ternyata ini tamunya guys Sabiani Waduh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gua berasa Aisyah Eh bang Maksudnya tuh topan dan Aisyah kemana Kayak gua cabut aja deh Eh bang Maksudnya tuh topan dan Aisyah kemana gua setiap malam Gua jadi Aisyah terangnya Bener gitu ya? Iya Iya makanya Jadi Jadi setiap gua ikut bareng lu Kayak lu membayangi Aisyah Soalnya kan kita tuh harus memperdalam itu kan Memperdalam apa tuh? Memperdalam perang Memperdalam perang Oh Kayak lu tau itu juga kan? Enggak gitu Aduh Jadi ada yang gak bisa move one Aduh Udah ada-ada bisa Yakin Jodoh tuh ada Tuhan Ada Iya yang mati lu ada pasangan Kita pasah aja Kan kayak lu sekarang kan? Aduh Engga Maksudnya kayak dia sekarang Apa gua sekarang apaan tak? Dia pasrah dari awal gua syuting kan Gua selalu nanya Siapa sih jomblo 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 Ya emang gua jadi nyamuk terus Iya tapi sekarang emang kan roda tuh berputar ya dong Ya siapa tau kan Ya udah tuh berputar siapa tau Siapa tau apa? Siapa tau lu sama Engga emang rotasi gitu Maksudnya kayak emang orang yang biasa jadi nyamuk Tapi bisa tiba-tiba Tapi lu jadi nyamuk udah 20 tahun Engga pak Eh pak Noda lu kempes ban ya? Engga itu Noda lu kempes ban Noda lu keganjol pak Oh ada yang keganjol Ada yang keganjol Maka harus dimusnahkan dulu itu Masih? Masih jomblo sekarang? Insya Allah masih Alhamdulillah masuk Gila dia mau taruh Oh Dia tuh mau kayak viral Mindahaur Tapi udah ada tujuan ya siapa yang mau ditaruh Engga ada sih Engga ada Udah kita doakan aja ya Amin Amin Ya Allah Jadi apa kabar? Selama ini lu ngapain nih? Setelah kelar syuting kemarin Kegiatan apa aja sih? Sebenernya gua mau jawab alhamdulillah baik Pas kemarin abis kelar syuting Pastinya gua gak langsung syuting dulu ya Gua refreshing dulu lah Jalan-jalan Sama temen Sama keluarga Abis itu syuting lagi Itu kayak biasa Oke jadi emang lu Lu musik atau lu syuting? Acting atau nyanyi kali ya? Iya bener Gua kalo passion memang di acting Kalo hobi Hobi nyanyi gitu Tapi ya kalo disuruh pilih Gua acting Karena acting nanti bisa sambil nyanyi Itu kayak misalnya gua bisa berperan sebagai penyanyi juga Oh gitu Di dalam syuting gitu Jadi kayak dua-duanya bisa Akhir project acting lu berarti yang short movie tadi? Short movie Ya short movie Ya udah deh Kita ngomong ke masalah percintaan Kok langsung sih gua deg-degan Tadah deh gua pulang nih Hei Tunggu apaan sama dulu Gua liat-liat Gua tuh suka kayak tracking gitu emang Oh gua? Iya lu Iya Gua nyaman menikmati alam Oke pak Jadi kan kita mau ngomongin mantan ya kan? Mantan di Sabian itu ada berapa sih? Satu Oh serius lah Yang bener-bener satu Lebih chattingan Misalnya yang bener-bener tuh gimana? Kayak Yang bener official gitu Iya satu Yang bener-bener officially Yang lainnya kayak Ya udah diket PPHPin makanya Sen dari gua sih Gimana ya? Kita harus mikirin diri kita sendiri juga gitu loh Jangan selalu 100% buat dia Karena kita gak tau kan dia Soalnya kalo Virgo tuh biasanya jatuh cinta tuh Dalam banget sih Iya Kayak sama sekarang kan Virgo Daripada banyak ngomong Kita ke segmen ini aja nih Oke Namanya ini makan atau jawab sih segmen ini ya Jadi ini tuh namanya Bing Buzo Itu ada banyak rasa nih Rasanya pernah ada Hmm Kan lu gitu mulu udah dari tadi Kan rasanya ada lagi sekarang Rasanya yang dulu pernah ada tuh kayak gimana sih bang? Ya tanya-tanya lah Oke jadi ini tuh ada beberapa rasa Banyak yang menyerupai ya warnanya nih Jadi misalkan kalo biru Biru tuh ada rasa sikat gigi Kalo gak ada rasa ini Beri-beri tuh blueberry Kalo yang warna kuning tua ini tuh ada namanya tuar busuk Atau gak warna rasa popcorn Jadi kayak gitu Jadi misalkan gue nanya pertanyaan dulu Lu boleh sih nanya pertanyaan ke kita juga nih? Oke oke Kita boleh pilih jawaban kalo kita makan ini Oke Simple oke Tisa lo boleh tanya dia Nah jadi aja deh Kan lo dulu Friendzone Tapi lebih enak mana Temen rasa pacar atau pacar rasa temen? Temen rasa pacar? Berarti kamu gak suka kasih status ya? Iya parah lu Lu gak bisa kasih kepastian ke cewek Iya parah banget Kamu ngapain? Misalnya ada waktu itu Lu fuckboy? Oh gua ada nih Gua ada Buat siapa? Buat lu Romantis, cowok yang romantis Atau cowok yang humoris Aku bisa membuatmu Jatuh cinta kepadaku Meski kau tak cinta Makan lagi makan Silahkan Nah Pilih mau yang mana Oke berarti kalo yang itu Entah itu Kelur busuk Atau popcorn ya guys Kita lihat ekspresi Harus digigit lah Harus digigit ya Enak Kodak-kodaknya enak-enak dulu ya Aduh Maksudnya gimana? Gak boleh Gak boleh Gak nih keluarnya enak Gak enak Gak enak Gak enak Gak enak Berarti dia suka telur busuk Dia bilang Oke sekarang Tissa boleh nanya ke gua Udah Ya gapapa lah Lebih enak daripada Jawab itu sih menurut gua Yaudah Gua pilih yang coklat deh Biar kayak Makaran lu Coklat Coklat Jangan dilihat dari depannya Gak enak nih Gak enak Gak enak Coba nih gak enak pasti Gak enak guys Apa itu? Coklat Sekarang gua yang tanya lu Jadi Kan tadi lu ngasih gua dua nama kan? Ajul di tau atau dul? 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 Dul aja Ya Emang kenapa? Maksudnya kenapa lu lebih lidol? Lebih dekat? Gak dua-duanya sama-sama temen juga Mungkin lu lebih hobinya lebih sama Kayak dulu gitu ya Iya Kayak itu guys Kayaknya Sekarang buat lu Oh iya Gue cuma tau lu Ayo dong lu udah nanya Nyokap atau bokap? Oh Gak banget tau Nyokap aja makan lah Ayo makan Ayo Nggak bisa milih lah Durhaka lu Durhaka lu kalau milih lu Parah Ini gua Memang gak jadian Gak bisa Ayo makan Kalau gak enak Tolongin ya Gaya ngedes-gedes Kayak apaan aja lu Enak Enak Oke maka lu mau nanya apa lagi nih Ke Tisa Ini pertanyaan masih tentang Kriteria cowok Seputar itu Tau gua dulu deh kalau lu masih pikir Enggak gua udah Gua dulu Gua dulu Gua udah tau Itu gua masih Kalau kita sama Kita sama banget banget ya Ayo kita tanya sama-sama nih 1 2 Lu pilih cowok kaya tapi gitu Kaya tapi jelek Kaya tapi jelek Lewat sahabat gua Lewat sahabat gua Perayanya gini Lu lebih suka cowok kaya Baga Kureng-kureng ya Standar-standar Bukan di pelu Bukan di pelu Eh cowok Pas-pasan Pas-pasan lebih gitu Tapi dia ganteng Di pelu gitu Lu pilih yang mana? Cinta itu adalah Gak semua hal harus dilihat dari materi sih Karena bahagia itu sederhana Dengan kesederhanaan itu gua rasa ya Gak perlu makan di tempat mewah Terus gak perlu makan makanan yang mahal gitu Terus gua bahagia enggak Jadi menurut gua lebih baik Yang biasa-biasa aja Ganteng Jadi enak dilihat gitu Walaupun kadang lu yang biayain Salingnya aja saling balance gitu Karena gua juga Karena gua juga Tisa boleh nanya Oke Sebaliknya ke dia Gua nanya Gua nanya ke Michael deh Kan gitu dulu Iya Ini basic sih Jelek tapi pintar Atau cantik Tapi kurus lah Cantik tapi kurang wawasan Kenapa? Gua bisa jawab Lu kalo gua sebagai cowok Atau juga sebagai cowok Pasti Kalau misalkan kita mau Cowok itu koordinatif Dia pasti neketin duluan Kalau misalkan Si ceweknya itu Nggak atraktif di kita Gimana caranya kita bisa tau Kalo dia itu berwawasan luas Gimana caranya kita Ada keinginan untuk Approach dia Makanya gua lebih milih Yang cantik Tapi wawasannya pas-pasan Karena gua pasti udah Dada ketarikan dulu Buat approach dia Gua nanya deh Milih balikan Tapi banyak masalah Atau Hubungan baru lagi Tapi Fresh Hubungan baru lah Hubungan baru yang fresh Dan bisa Bikin diri gua lebih baik lagi Oke guys Jadi kita mau lanjut ke Segment yang Dari netizen lah ya Ini dari Michael dulu ya Ini dari Misrius nih nrally.saa Kak Tisa Lagi deket sama siapa Akan ada tanya Dikit sama inilah Matalang Michael Bener juga Teruska jawabannya Bijak Dari Atlima High Fan Girls Response Atala kan selalu ejek Tisa jomblo terus Kira-kira apa ya Alasannya Tisa jomblo Tengah-tengah gua nggak jomblo Tengah-tengah 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 Tengah jomblo Tengah jomblo Tengah jomblo Tisa udah nggak jomblo Jadi cowok-cownya ngedem Udah lah Udah Enyah Enyah Mundur Dari Muwana 30 Muwananya W-nya 2 Oke cakep Tisa Lagi pacaran Apa masih PDKT nih Ini boleh makan gak? Udah lewat, udah lewat Tapi lo makannya harus dua Ya udah, jawab jawab Satu dong Kasian pak, kasian gue Dia pernah main sinetron sama gue, gak tega Eh kok orang bisa nanya kayak gitu ya Itu lo sendiri gak sih? Demi aw lo Oh Oh Udah enak Itu apa ya? Oh itu rasa serangga pak Rasa serangga Sumpah rasanya tuh kayak gitu loh Kayak mantan Hai fan girls Menurut Atala cowok yang kayak gimana sih? Yang cocok buat Tisa? Berarti tuh pertanyaan buat gue sama lo sih jadwalnya ya Cowok yang cocok kayak pastinya yang bisa bikin dia nyaman Banyak hobi dan kesukaran yang sama gitu Kalau gue liat kan lo suka nyanyi gak? Yang bisa main musik, coba biar masuk Bener kan? Iya lah, pasti pemusik lagu lah Ini tuh seninya tuh lebih sebenernya ya Passion di musiknya tuh pake banget ya Oke banget Kan lo sering cover-cover lagu Sama yang gitu Iya bener Sama banyak orang Iya sama ini dan Kayaknya lo pasti cocok sama orang di bidang itu juga Kan kayak bisa lo bisa berkarya Terus bisa sampe menjalani hubungan Jadi seru gak? Monotone gitu Itu keren sih menurut gue Ngejalanin hubungan sama orang yang hobinya sama Di bidang yang sama itu Jadi ya siapapun itu Menurut gue ya Gue doain lo semoga lo cocok sama orang itu Amin Bisa langgem Amin Memang ada jadian Memang ada jadian Ohhhh 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 Gila gue pancingnya oke lah ya tadi Ngalah Batu siapapun itu bisa bikin lagia Bikin lo makin produktif Gila lo sekarang Eh, ini lagi bikin coba Oke guys Itu aja guys Kayaknya kita udah ngomong panjang lagi Kelamaan ya guys Kita udah makan Biasanya kita mau makan Iya kita mau makan yang bener Kita mau cuci mulut Abis makan Apa ini? Bin Luzul Jadi jangan lupa juga Subscribe ke channelnya Tissa TissabianiTV Jangan lupa follow Instagramnya juga Tissabiani Jangan lupa follow Michael juga Yaudah guys Thank you ya Jangan lupa cek kontennya Tissa Gara-gara asik-asik juga di sekarang Oke thank you Bye guys See you